The Ori kini menjajahkan minumannya dengan gerobak di beberapa sudut di kota Palopo, salah satunya di depan kampus 1 Universitas Megabuana. Memanfaatkan sepeda listrik untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Cara ini ditempuh dengan mendekatkan produk kepada konsumen dengan menghadirkan The Ori langsung ke tangan masyarakat. Sehingga mereka dapat menikmati minuman segar tanpa harus pergi jauh. The Ori menawarkan berbagai pilihan minuman seperti teh ori, es kopi ori, kopi gula aren, dan kopi karamel dengan harga mulai 5.000 sampai 12.000 rupiah. Sahabat seru ya sudah bisa mencicipi minuman ini. Berharinya para driver The Ori menargetkan penjualan dari pagi hingga malam hari sebanyak 100 cup, dan biasanya mampu menghabiskan hingga 200 lebih cup. Respon masyarakat pun positif. Banyak pelanggan yang antusias dengan kehadiran The Ori. Salah satunya adalah Angela, yang mengatakan minumannya enak dan segar. Sehingga sangat cocok untuk cuaca panas, ditambah lagi harganya juga sangat terjangkau. Halo guys, saya suka The Ori karena harganya yang terjangkau terus rasanya pas diridak. Bagi sahabat koran seru ya yang ingin mencicipi The Ori ini, langsung saja letak di sini. The Ori! Robert Solow, salah satu driver The Ori, mengatakan bahwa mereka juga menyediakan layanan pesan antar tanpa minimal pembelian. Sehingga pelanggan bisa tetap menikmati The Ori tanpa perlu keluar rumah. Selain layanan keliling, The Ori juga memiliki dua gerai utama di Palopo, yaitu Jalan Kiai Haji Muhammad Kasim dan Jalan Malacan. The Ori berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik bagi para pelanggan. Dengan program berkeliling ini, mereka berharap dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kepuasan konsumen di kota Palopo. The Ori siap menemani hari-hari warga Palopo dengan minuman segar dan berkualitas. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati minuman The Ori ini di lokasi terdekat Anda. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilea, Seruya TV mengabarkan. Kota Palopo, Nada Gabrilea, Seruya TV mengabarkan. Kota Palopo, Nada Gabrilea, Seruya TV mengabarkan.